Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru ya, Bapak Ibu Pendidik, Kepala Sekolah maupun para Pengawas Tentu saja Bapak Ibu sudah mengharapkan ya untuk mendapatkan gaji 13 ya, yang akan dicairkan nanti ya Nah, untuk THR sudah diterimakan ya sebelum lebaran Dan ada informasi yang membahagiakan untuk para guru ya Dimana usai terima TPG ya, usai terima sertifikasi Yang guru sertifikasi ya, di bulan ini kembali menerima uang Tambahan ya, Rp779.000 ya dari pemerintah Namun ada syaratnya, jadi ikuti syaratnya ya Baik mari kita simak informasinya agar bisa mendapatkan pemahaman dan informasi yang lengkap Khusus untuk guru sertifikasi ya Usai terima TPG, guru sertifikasi di bulan ini kembali terima uang Rp779.000 Dari pemerintah Nah, syaratnya Nah, syaratnya apa? Mari kita simak ya Untuk para guru ya, di ucapkan selamat ya Semoga Perhatian pemerintah ya Yang memperhatikan kepada para guru, para pendidik ya Yang mencerdaskan putra putih ya Untuk kemajuan Indonesia Ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah ya Di samping tunjangan profesi guru ya Tentu saja Bapak Ibu juga Yang PNS ya, P3K bisa menerima THR dan gaji ke-13 ya Nah, untuk tunjangan profesi guru atau sertifikasi ini Juga akan diterimakan ya di bulan April ini Nah, setelah lebaran ini Bapak Ibu ya Bisa mendapatkan kembali ya Uang tambahan Sejumlah Rp779.000 Nah, tetapi Bagi yang memenuhi syarat ya Tidak semua guru bisa mendapatkannya Nah, untuk yang itu Mari kita simak ya Syaratnya untuk mendapatkan Tambahan ya Rp779.000 ini apa Dihimpun dari klik pendidikan ya Informasi ini Guru sertifikasi saat ini Tengah menerima tunjangan profesi guru TPG dari pemerintah Kabar baiknya Seusai ya menerima TPG Para guru sertifikasi akan kembali menerima Uang tambahan Senilai Rp779.000 Dari pemerintah Namun demikian Uang tambahan Rp779.000 tersebut Hanya akan diberikan kepada Guru sertifikasi Yang memenuhi syarat sebagai berikut Kehidupan guru sertifikasi Benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Pasalnya tidak hanya TPG saja Yang diberikan sebagai Tunjangan kejahteraan guru Sertifikasi ya Pemerintah juga turut memberikan Uang senilai Rp779.000 Bagi para guru sertifikasi Uang ini akan diberikan oleh pemerintah Melalui Kementerian Keuangan ya Kemenku ya Sri Mulyani Sementara itu Pemberian uang Rp779.000 Ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 49 tahun 2023 Jadi pemberian Tunjangan atau tambahan ya Uang Rp779.000 ini Sudah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Ya nomor 49 tahun 2023 Berdasarkan PMK ini Uang Rp779.000 Merupakan tunjangan Uang makan ya Yang akan diterima oleh guru Sertifikasi di bulan April 2024 Perlu dicatat bahwa Guru sertifikasi yang menerima Tunjangan uang makan ini adalah Guru sertifikasi yang berstatus Sebagai pegawai negeri sipil Kemudian guru sertifikasi Yang mendapatkan tunjangan uang makan Tersebut sebesar Rp779.000 Adalah guru yang Guru sertifikasi dengan Golongan 4 Golongan 4 Untuk rincian jelasnya Tunjangan uang makan Guru sertifikasi adalah Sebagai berikut Golongan 1 dan 2 Itu Rp35.000 per hari Golongan 2 Rp37.000 per hari Dan golongan 4 Rp41.000 Rp41.000 per hari Kerja ya Sesaraan tunjangan uang makan Di atas akan dikalikan Dengan jumlah hari kerja Guru sertifikasi ya Di Maret 2024 Nah dengan demikian Guru sertifikasi Berstatus PNS Golongan 1 dan 2 Akan menerima Tunjangan uang makan Sebesar Rp665.000 Ya di April 2024 Kemudian bagi guru Sertifikasi berstatus PNS Golongan 3 Yang mendapatkan Rp703.000 Dan yang berstatus PNS Golongan 4 Mendapatkan Rp779.000 Penting untuk dicatat ya Bahwa besaran tunjangan uang makan Di atas Akan diperoleh secara utuh Oleh guru sertifikasi Dengan syarat ya Tidak melakukan perjalanan Dinas di Maret 2024 Tidak melakukan cuti Di luar tanggungan negara Pada Maret 2024 Tidak melakukan tugas belajar ya Di Maret 2024 Dan selalu hadir pada hari kerja Di Maret 2024 Demikian ya Bapak Ibu Syarat yang wajib dipenuhi Oleh guru sertifikasi Ketika ingin menerima uang Tambahan ya Uang makan Secara utuh dari pemerintah Nah Bagaimana Bapak Ibu Di tempat Bapak Ibu Apakah ini sudah terlaksana Nah atau belum Maka kita tunggu ya Realisasinya Dari pemerintah Adanya uang tambahan ya Untuk golongan 4 ini Rp779.000 Ya Per bulan ya Ini dari Estimasi Rp41.000 Per hari kerja Ya dihitunginya Ini 22 hari ya Hari efektif Tapi ini semuanya ya Adalah informasi yang Diimpun ya Oleh klik pendidikan Dibasarkan PMK nomor 49 tahun 2023 ya Nah Untuk itu Semoga Informasi bisa Menambah Informasi Kelengkapan ya Baik Bapak Ibu Semoga ini bisa Terlaksana Dan Bukan Sebagai Apa Namanya Janji Dan Mudah-mudahan Bisa Bapak Ibu bisa Mendapatkannya Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Jangan lupa Bapak Ibu Berkenan untuk Memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Terima kasih Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali